Hai halo guys welcome back to my channel bareng gue V video kali ini gua bakal ngebahas tips ini ya tips untuk spam apa yang bisa kalian lakukan dalam menaikkan indeks level cuaca kalian yul daripada lama kita langsung saja ke pulau nya yuk balai nah udah sampai ke desert ya untuk di desert sih gue nyaranin banget spam ini ya spam dino ini tuh jingosaurus karena apa sebenarnya yang paling bagus disini itu angking tapi angkitu jumlahnya lebih lebih sedikit ya daripada dino ini dan dino ini tuh banyak banget spamnya kalau gue bilang sih ini hitungannya lebih yang gak lebih gampang juga daripada angkisi tapi lumayanlah jadi disini tuh tulang bawahnya adalah kompak atau mental jadi kalian buat weapon itu lebih berguna kalau angkitu polos dan kita bisa lihat sendiri EXP nya 9000 ya 9800 Coba kita cek yang di anaknya berapa ini untuk anaknya kita cek nah biar nih eh lari dia jangan lari jangan lari eh jumlahnya banyak gua baru ngomong baru ngomong tadi jumlahnya banyak tapi jika kalian emang nemuin angki ya angkilosaurus kalian better 5000 kalian better untuk spam angki banget eh jika kalian enggak ada angki tuh jingo ini eh ya ini lebih lumayan sih dibanding eh dibandingkan ya hahaha nah ini gua udah muter-muter gua nemu angki juga akhirnya nih kita coba ya angki kalau tadi si puo jingosaurus itu EXP nya kira-kira senaribu kita coba berapa angki oke nah ini keselamauan gua lagi dihemat patik sih jadi ini keselamauan si kura-kura angkilo yang gua pakai ini dia itu bisa bikin si dino yang ngetek kita itu jadi ngetek dia jadi istilahnya itu provok jadi sih kurasi dino yang ngetek kita tuh bakal kepancing ya kepancing terus dia ngetek oh kan bener 18.000 ternyata emang paling the best itu angkilo bat jumlahnya ini jumlahnya sangat sedikit ya jadi ya kalau gua bilang sih better kalian spam to ojingo daripada nungguin nungguin angki lo yang lama ya dan jumlahnya juga yang dikit gua udah sampai di ini ya sekarang gua udah sampai di pulau tundra jadi gua bakal naikin indeks ini ini tak apa ini cold resistance nah di tundra ini gua bakal naikin cold resistance gua disini eh untuk dino apa yang bisa kalian spam gua saranin sebenarnya eh ada ini ya sentro ya jadi gua saranin kalian untuk spam sentro untuk melihat sendiri berapa sentro ini exp-nya kita bisa cek ini entah gua bakal nah gua bakal coba tunjukin kalian berapa exp untuk satu selain tro ini sentro ini hitungannya lebih mudah ya daripada triceratops karena dia dia tidak terlalu sering mondar-mandir dan dia lebih dia lebih ngandelin battle tanduknya bukan seru dukanya sama sih ya dudukan sama seru dukannya itu sama dari tanduk juga dan exp-nya dan darahnya juga lebih sedikit ya daripada triceratops kalau triceratops itu 12.000 untuk level 58 nya sentro ini cuma 8400 jadi harusnya kalian bakal lebih cepat untuk ngebunuhnya kalau untuk sentro sih gua saranin kalau bisa sih ada ada buff attack ya untuk menambahkan damage flow ternyata 9200 lumayan jadi untuk di tundra ini gua saranin untuk kalian untuk spam eh sentro ya gua udah sampai di suam ya di Rawa untuk di suam ini jenis dino nya dikit banget dan ya kalau selama gua muter-muter ini ya selama beberapa hari ini triceratops ini adalah dino yang paling tinggi exp-nya untuk membantu kalian lebih cepat ya naikin indeks dari humit atau dari kelembapan di Rawa ini kita cek yuk untuk triceratops ini lumayan susah ya karena dia lincah banget tuh kan eh disini kita bakal belajar teknik ini ya teknik anti teknik berdiri ya anti jatuh gua bakal belajar juga disini kenapa kok tidak nggak jatuh-jatuh nih mana tiang ini ini lumayan lumayan ngerepotin triceratops itu jadi kalian harus siap-siap ini karena abut gua nggak pakai kenok jadi kalian kalau bisa siap-siap pakai anti kenok ya karena dia ini tukang ngenok tuh kita coba ya berapa ini exp-nya sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi sebentar lagi ayo 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 kita cek berapa exp yang bakal kita dapatin Oh 18.000 lumayan 18.000 ya untuk jenis dino di suami ini termasuk paling gede jadi kalau kalian pingin meningkatkan indeks di humidity atau kelembapan gua saranin kalian dan untuk spam dino triceratops gimana dengan anaknya kita coba cek ini kita coba spam anak triceratops eh gua salah pake senjata bun oke gua ganti dulu gua bakal mana nih mana nah ini kita lanjutin beternya yuk kura-kura angkilo gua udah darahnya udah setengah aja ngelawan dua triceratops ya emang ngerepotin ya daripada eh dino yang lain tapi ya better sih kalau ini sekali injek sekali injek berarti itu ya terlihat Oh 9.000 ternyata kalau tadi yang besar itu 18.000 ternyata yang kecil ini 9.000 jadi untuk diswam gua saranin kalian hunting spam ini ya spam keluarga triceratops ini supaya naik indeksnya kalian lebih cepat nah untuk opsi kedua jika kalian kehabisan triceratops ya untuk khusus dirawa ini kalian bisa spam ini di metrodon ini sebenarnya eh dikit ya sebenarnya kita coba lihat ya 1900 cuma jumlahnya ini lumayan dan lebih banyak ya lebih banyak jumlahnya daripada triceratops dan eh ya lumayan kalau misal kalian menunggu sponnya untuk triceratops kalian bisa sambil untuk hunting di metrodron karena biasanya lokasi mereka ini sangat berdekatan gua udah sampai di es ya ini ada di pulau level 60 eh es Snowfield jadi gua bakal naikin eh indeks indeks wind resistance gua nah untuk di snow ini termasuk gampang banget ya banyak dino gede termasuk ini salah satunya adalah mamut eh lalu ada sabar cuma gua sih nyaranin untuk kalian sih lebih baik spam mamut ya karena ini lebih cepet banget exp-nya esnya gede banget nih mamut ini apalagi yang level 61 sekaligus kalian bisa dapet Ivory atau gading dari level 60 mamut ini yuk gua coba langsung eh kita coba kita lihat berapa skill ini yang lebih banyak yang lebih baik teman-teman mamut ini masuk yang repot ya Jadi kalau bisa kalian eh satu-satu jangan banyak sekaligus Hai 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 dan pantai-pantai gua harus eh eh gua nggak dikasih makan dulu nih dari sama si mamut langsung diserang aja Nah, jangan sampai kepancing yang lainnya Hati-hati Jaga jarak sama yang lainnya Supaya kalian Bentar Ini gue mati ya? Oh, enggak Oke, gue masih belum mati Jadi Jaga jarak Kalau bisa Darahnya sendiri 13 ribu ya Ini 13 ribu ini lumayan banget Kalau kalian Tadi kalau Apa ya Kalau sempat ingat Triceratops itu 12 ribu Cuma kalau di mamut ini Mamut ini Dia agak susah ya Untuk efeknya Atau untuk mengelaknya Bahwa itu 24 ribu Wow Itu dengan 100% ya 100% ini masih 100% Itu kalian bisa dapat 24 ribu EXP Untuk 1 kali mamut Dan Terakhir Kenapa gue taruh Tropis ini Di pulau terakhir ya Karena Kalau gue bilang Tropis ini adalah Yang paling gampang ya Jadi ini Tropis ini Pulau paling gampang Dan Kalian bakal Berjam-jam Menghabiskan waktu Kalian disini Ya Karena apa Karena pusat Ladang di setun Kalian itu Ada di pulau tropis Ada kulit Dali brachiosaurus Selalu ada Ada tulang ya Tulang parah Dari Tulang parah Tulang parah Sendiri Kemudian ada Buah-buahan Ini banyak banget Buah-buahan Ini nampaknya Gue gak kebagian Brachy-nya Ya Susah ya Ya gini sih Rebutan gini Bentar Ini gue Pakai Defense Stance Gue bakal Coba cari Brachy ya Semoga Kebagian Brachy-nya Buat Nunjukin kalian Berapa jumlah EXP Yang kalian Dapetin Dari Brachy Kita lihat Berapa jumlah EXP Dari parah Oke 8.938 Lumayan Jadi kalian Disini kalian bisa Hunting parah Dengan Mendapatkan Satu Parahnya Adalah 8.000 EXP Langsung saja Kita jaga Parahnya Sebelum Diambil orang Gue Susah banget Nyari Brachy Rebutan juga Gue bakal Coba Ngetes Untuk Elephant Berapa EXP Dari Elephant Ini Kalau tadi Kalian ingat Kalau kalian Misalnya Tadi Untuk Parah Itu Sekitar 7.000 5.000 7.000 Tadi Sekarang Kita lihat Untuk gajah Berapa ini Ntar Kalau Gue Nemu Brachy Gue bakal Tunjukin Atau Kalian bisa Lihat Di video Gue Sebelumnya Kali Tentang Brachy Berapa EXP Dari Brachy Untuk Di Index Berapa EXP Yang kalian Dapat Buat Nge Kill 1 Brachy Di EXP Kalian Oke Berapa ini 29.000 Kan Lihat Gampang Banget Ternyata Untung Dapat EXP Di Tropis Ini Gampang Banget Nah Akhirnya Gue Nemu Juga Brachy Ini Gue Bakal Langsung Coba Keburu Ada Orang Lain Nanti Yang Nge Kill Wuh Kena Oh Nggak Kena Kita Cek Berapa EXP Dari Brachy Kita Coba Cek Berapa Ini Buat Mencegah Kalian Counter Juga Saat Jadi Counter Itu Maksudnya Saat Kalian Attack Brachy Juga Attack Untuk Mencegah Counter Itu Kalau Bisa Kalian Saat Roll Itu Usahakan Saat Roll Itu Kalian Lari Kalian Arahkan Keluar Klik Kalian Jadi Sebagai Contoh Nah Ini Gue Arahkan Keluar Jadi Gue Tidak Stay Dan Tidak Posisinya Tidak Attack Itu Untuk Mencegah Kalian Jadi Terkena Counter Jadi Kalau Counter Itu Kalian Tetap Dapat Damage Sedangkan Roll Kalian Itu Tidak Akan Dihitung Berapa EXP Yang Kita Dapat Dari Untuk Kill 1 Brasius Wow 39 800 Jadi Tidak Salah Ya Gue Nematin Nempatkan Pulau Tropis Ini Di Terakhir Karena Emang Ini Pulau Ini Paling Gampang Ya Paling Gampang Buat Kalian Untuk Menaikkan Index Index Indeks Cuaca Kalian Indeks Ketahanan Cuaca Kalian Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Video Dari Gue Dan Jangan Lupa Jika Kalian Punya Tips Selain Untuk Menaikan Index Index Atau Mungkin Spam Apa Untuk Menaikan Index Cuaca Silahkan Langsung Comment Di Bawah Ya Biar Para Viewers Gue Tau Nih Apa Tips Dari Kalian Terima Kasih Dan See you In Next Video Bye Bye Bye